Basnas Kota Tanjung Pinang melaksanakan pendistribusian bantuan program Mualaf dan Mubalik Ceria di Masjid Agung Al-Hikmah Tanjung Pinang. Bantuan diserahkan langsung secara simbolis oleh PLT Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma. Sebanyak 175 Mualaf dan 150 Mubalik dan Mubaligah masing-masing menerima bantuan uang tunai sebesar 500 ribu rupiah pada Jumat 22 Mei 2020. Balte Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma berharap bantuan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan dapat dilakukan Basnas setiap tahunnya. Di tempat yang sama, Ketua Basnas Kota Tanjung Pinang, Mubtafin, menyampaikan bantuan kali ini tidak lepas dari amanah para muzaki dari ASN Kota Tanjung Pinang dan masyarakat umum yang telah berzakat sehingga dapat diberikan kepada yang berhak. Berupa bantuan uang tunai, ia mengungkapkan tahun ini telah terkumpul zakat sebesar 2,2 miliar dan telah disalurkan sebanyak 1,3 miliar rupiah. Pemulanya kemarin untuk pengurus masjid. Pemulanya kemarin, sudah juga kemarin guru TPA Ngepeku, alhamdulillah hari ini lagi kegiatan Basnas untuk mu'allah dan membalik-membalikah yang ada di Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan rangkaian kegiatan ini bermanfaat dibagi mustahid, dan mudah-mudahan ini bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu meringankan kebutuhan para mustahidnya. Dan mudah-mudahan ini merupakan satu rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan Basnas Kota Tanjung Pinang setiap tahunnya. Program mu'allah dan membalik ceria ini, Basnas Kota Tanjung Pinang membagikan untuk mu'allah 175, dan membaliknya dan membalikah 150. Masing-masing kita berikan satu hati 500 ribu untuk dimanfaatkan juga dengan kebutuhan. Ini tentunya tidak lepas dari amanah dari para mu'jaki, baik mu'jaki yang ada di ASN Kota Tanjung Pinang, maupun mu'jaki secara umum. Dan Alhamdulillah, untuk tahun ini, kita telah terkumpul 2,5 km, dan setelah kita salurkan 1,5 km.